Palang Merah Internasional dan para mitranya membuka sebuah rumah sakit lapangan di Rafah, Gaza Selatan. Pembukaan rumah sakit lapangan itu dilakukan pada Selasa 14 Mei 2024. Disebutkan proyek itu dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan medis yang sangat besar seiring dengan serangan yang masif dilakukan Israel. Lewat akun XICRC, pihaknya menyampaikan Bapak rumah sakit lapangan itu akan dilengkapi dengan 60 tempat tidur. Rumah sakit lapangan tersebut akan menyediakan perawatan bedah darurat, kebidanan atau kandungan, dan perawatan ibu serta bayi baru lahir. Tak hanya itu, perawatan anak dan rawat jalan juga akan melengkapi rumah sakit lapangan tersebut. Menilik siaran pers ICRC, rumah sakit lapangan itu dikabarkan mampu menyediakan perawatan medis untuk sekira 200 orang per hari. Diketahui rumah sakit lapangan ini merupakan kelanjutan dari lebih dari 15 tahun dukungan layanan kesehatan ICRC di Gaza. Tim rumah sakit lapangan bakal terdiri dari 30 ahli kemanusiaan dari berbagai perhimpunan nasional. Mereka mencakup ahli bedah, dokter, ahli anestesi, perawat, teknisi, insinyur, ahli logistik, dan administrator. Dengan kebutuhan kesehatan yang terus meningkat di Gaza, ICRC berkaskan seruannya untuk melindungi fasilitas medis di bawah hukum kemanusiaan internasional. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.